Terus diburu Densus 88, sejumlah teroris akhirnya menyerahkan diri. Benarkah hal ini merupakan tanda melemahnya aksi terorisme di negeri ini? Pemirsa berikut laporan khas redaksi. Rumah M. Torik di Jalan Teratai, Kejamatan Tambora, Jakarta Barat, hingga hari ini masih menjadi sorotan warga. Sejumlah petugas TNI dan polisi berpakaian freman masih berjaga-jaga di sekitar rumah. M. Torik menyerahkan diri ke Polsek Tambora setelah diburu Densus 88, karena diduga berada di balik meledaknya bom di Jumatan Besi, Jakarta Barat, 5 September lalu. Torik yang mengaku sebagai calon pengantin ini sempat berencana melakukan aksi bom bunuh diri di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta. Selain Torik, Yusuf Rizaldi alias Abu Toto, Kamis kemarin juga menyerahkan diri ke Polsek Pangkalan Susu, Sumatera Utara. Abu Toto menjadi burunan Densus 88 dalam kasus ledakan bom di sebuah rumah yatim piatu di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat. Alasan keluarga menjadi dalih kedua tersangka teroris ini untuk keluar dari persembunyianya. Fenomena penyerahan diri anggota teroris ini menjadi fenomena baru dan sangat bertentangan dengan faham kelompok teror yang menganggap mati adalah sebuah kemuliaan. Masih teringat aksi perlawanan gempong teroris Dr. Asahari yang justru bersiap meledakan diri setelah mengetahui dirinya di kepung polisi. Dr. Asahari yang diduga menjadi otak rencana rangkaian serangan bom di Bali ini akhirnya tewas terkena tembakan anggota Densus 88. Dan tubuh tersangka telah terpasang rangkaian bom yang siap untuk diledakan. Aksi nekat juga ditunjukkan oleh Ibrahim tersangka pemasok bahan peledak dalam aksi serangan bom di Hotel JW Marriott tahun 2009. Walau berjam-jam terkepung ratusan anggota polisi di rumah persembunyianya di Temanggung, Jawa Tengah, Ibrahim tetap nekat untuk bertahan. Padahal rumah persembunyianya nyaris tidak berhenti di perondong rentetan peluru dan ledakan bom kejut. Fenomena penyerahan diri anggota teroris ini bisa menjadi tanda. Semakin lemahnya doktrin yang kini dianut kalangan teroris. Kendornya jihad para teroris ini tidak terlepas dari hilangnya tokoh kunci yang selama ini menggenjot anggotanya dengan berbagai doktrin sesat untuk memerangi sesama. Pada masa lalu, selain Dr. Azari, nama-nama seperti Nurdin Emtop, Umar Patek, Hambali, Imam Samudra, serta keluarga Ali Gufron, Ali Imrod, dan Amrozi yang dikenal teruji dalam aksi diserangan teror maupun sebagai relawan di berbagai wilayah konflik. Melemahnya daya juang anggota teroris ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk lebih memperbaiki pola perang terhadap terorisme. Dan menggantikan operasi bersenjata dengan pendekatan kemanusiaan serta merangkul kembali anak-anak bangsa yang sempat disesatkan oleh ajaran terorisme. Tim Liputan, Trans7.